Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Pak Azam Kali ini kita akan membahas kelas 5 Pelajaran ke 7 Mari mengenal Rasul-Rasul Allah Submateri 1 dan 2 Makna, tugas, dan sifat-sifat Rasul Diperhatikan baik-baik ya Jangan lupa subscribe channel Pak Azam Biar makin mantap Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Meyakini keberadaan Rasulullah 2. Memahami dan hafal nama-nama Rasulullah 3. Memahami tugas dan sifat Rasulullah 4. Mempraktekan sifat wajib Rasul dalam kehidupan sehari-hari Belajar di rumah harus sesuai protokol kesehatan Jaga imun dan iman supaya tetap sehat dan bertakwa Dan berharap masa pandemik ini bisa segera terlewati Amin Supaya kita bisa segera bertatap muka dan berangkat sekolah dengan ceria Sebelum kita mulai pembelajarannya Marilah kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Pintar Rasul-rasul Allah Setiap Rasul yang diutus Allah adalah manusia pilihan Jadi tidak sembarangan Bertujuan untuk memimping manusia ke jalan yang benar Semua Rasul itu pasti memimping manusia ke jalan yang benar Semua pasti seperti itu Percaya kepada Rasul merupakan berukun iman yang keempat Jadi kita wajib ya percaya kepada Rasul Beriman kepada Rasul bukan hanya sekedar hafal namanya saja Tapi harus mengikuti Matuhi dan taat Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 48 Bismillahirrahmanirrahim Wa manur silul mursalina illa mubashirina wa mundirin Faman'a manawa aslah hafala khaufun alaihim walahum yahzanun Artinya Dan tidaklah kami mengutus para Rasul itu Melainkan untuk memberi kabar gembira Dan memberi peringatan Jadi Allah mengutus Rasul itu untuk Memberikan peringatan juga kabar gembira Kepada umat manusia Makna Rasulullah Nabi dan Rasul adalah manusia biasa Laki-laki yang dipilih Allah untuk menerima wahyu Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri Tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia Kalau Rasul menerima wahyu untuk disampaikan kepada manusia Jadi ini perbedaannya ya Tugas Rasulullah 1. Menyeru kepada umat manusia untuk menyembah Allah Dan menjauhi perbuatan syirik Semua pasti mengajarkan tentang ketauhitan Dan tidak boleh menyembah kepada selain Allah Semua Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad 2. Menyeru manusia untuk melaksanakan hukum dan peraturan Allah di muka bumi Perintah Allah itu sangat banyak ya Salah satunya adalah ibadah kepada Allah Tidak boleh membunuh Tidak boleh mencuri Tidak boleh bersina Tidak boleh membuat kerusakan Dan lain-lain Semua Nabi dan Rasul pasti mengajarkan seperti itu 3. Menyempurnakan akhlak manusia Pada zaman dahulu manusia itu banyak yang berbuat kejahatan Seperti membunuh Kemudian mencuri dan lain-lain Nama-nama Rasulullah Pazam akan mengajak kalian untuk bernyanyi Supaya cepat hafal ya Bareng-bareng loh 1, 2, 3 Nabi Adam Tepuk tangan untuk kita semua Sifat wajib Rasul 1. Siddiq artinya benar Semua Nabi dan Rasul itu benar Dan jujur 2. Amanah artinya dapat dipercaya Semua wahyu yang disampaikan kepada Nabi Semuanya dapat dipercaya 3. Fatonah artinya cerdas atau pandai Pasti karena manusia pilihan Allah 4. Tablik artinya menyampaikan Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai Pazam doakan semoga semuanya paham Cukup sekian dari Pazam Kurang lebihnya Pazam mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh